Bapak-bapak Asal dari webinar kemarin dengan konjen RRT di Denpasar, jadi dalam persiapan peningkatan kunjungan wisatawan untuk mencapai kunjungan 3 juta wisatawan di 2023, itu akan ada penerbangan langsung, dua penerbangan langsung dari China ke NTT. Tentu hubnya pasti kota Kupang bisa juga nanti di Labuan Baju. Artinya apa? Ini kan membutuhkan persiapan-persiapan. Jadi tentu tadi COVID-19 ini akan memberikan sebuah pembelajaran baru, akan memberikan stat yang sama bagi seluruh pengelola pariwisata. Bagi Nusa Tenggara Timur, momentum ini terus didorong, digelorakon oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Guru agar ketertinggalan pembangunan kepariwisataan cepat kita kejar. Salah satu tadi, beliau sejak awal menjabat sudah mengingatkan tentang pentingnya gerakan budaya bersih. Kalau gerakan budaya bersih itu kita lakukan secara konsisten dengan komitmen yang kuat, itu kan kekuatan fundamental sebenarnya. Bukan saja terkait dengan tubuh kita, tetapi dia akan menjadi kekuatan fundamental kita untuk meningkatkan daya tarik wisatawan ke Nusa Tenggara Timur. Tadi pada saat kunjungan kerja Beliau di Kota Kupang, Beliau juga sudah menegaskan, manakala kebersihan itu menjadi kekuatan kita dalam membangun pariwisata, maka pariwisata akan memiliki kekuatan daya tarik luar biasa. Tetapi manakala kebersihan tidak menjadi kekuatan baik itu di kehidupan sehari, maka jangan pernah mimpi pariwisata akan berkembang hebat di Nusa Tenggara Timur. Luar biasa Pak. Nah Tribuners, ternyata kita mendapat ilmu yang baru dari Bapak Kepala Diris kita, untuk meningkatkan sektor pariwisata kita, kita juga harus menerapkan budaya bersih. Jangan bermimpi, pariwisata kita akan meningkat kalau kita masih belum menerapkan pola hidup yang bersih. Kemudian, saya juga penasaran, kira-kira berbicara tentang pariwisata, destinasi pariwisata sebenarnya di seluruh NTT itu ada berapa jumlahnya Pak Pak? Kita memiliki yang sudah teridentifikasi ya, jadi 1.378 destinasi wisata, dari jumlah itu 54% itu adalah destinasi wisata alam. Jadi misalnya sepantai yang indah, pegunungan yang eksotik, seperti itu ada komodo, ada kilimutu, ada nemrala ya. 36% itu adalah destinasi budaya, kampung adat, rumah adat, situs-situs sejarah gitu ya, jadi ada 36%. Sisanya itu adalah destinasi minat khusus dan destinasi buatan, seperti kalau destinasi minat khusus, misalnya nanti kita akan memiliki di kawasan timau, yaitu destinasi langit gelap ya. Jadi untuk melihat bintang-bintang, observatorium itu, jadi itu salah satu minat khusus, terus juga ada pusat-pusat riset penelitian-penelitian yang juga misalnya tentang geologi, situs sejarah itu juga termasuk yang minat khusus, konteks pembangunan agro-wisata, yang dibangun dari, yang memang dipersiapkan seperti itu. Berarti Nusa Tenggara Timur sendiri memang sebenarnya kaya, kaya akan destinasi wisata. Jadi tinggal untuk bagaimana pemanfaatnya sejauh itu? Ya, jadi kalau kita lihat, Nusa Tenggara Timur kan provinsi dengan destinasi kelas dunia terbanyak di Indonesia. Jadi kita memiliki, tadi, situs sejarah, binatang kurba komodo, danau tiga warna klibutu, terus kita juga punya rumah adat, punya kampung adat, yang tidak sebanyak kalau NTT itu masih terpilih abang-abang, belum lagi kita memiliki warisan budaya yang sangat luar biasa, tenung ikat itu bervariasi satu lokasi dengan yang lain. Belum lagi nanti akan ada potensi-potensi wisata baru, herbal. Karena wisatawan, sesungguhnya, itu kan dia akan mencari berwisata untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi kualitas hidup yang dicari itu bukan saja persoalan keindahan, tetapi kan ada juga persoalan tadi di kuliner, ada juga yang dia dapatkan dari misalnya terpenuhi ya ekspektasinya di budaya. Ada juga tadi herbal yang sekali lagi di NTT bervariasi dan itu menjadi salah satu kekuatan kunci dalam pembangunan kesehatan NTT ke depan dengan mengedepankan tadi kita kembali ke alam seperti itu. Terima kasih telah menonton!